Nah karena kita ke tadi udah unboxing satu-satu ini aku mau ngasih ngeliat di dalamnya tuh kayak apa dan ngerakit ngerakitnya tuh kayak apa jadi mungkin kita mulai dari isinya dulu kali ya Nah ini tuh ada play notebook ini sebenernya cuma buat ini kayak detail butuh space tambahan untuk nulis dan kenapa beli ini kenapa enggak beli buku ataupun kertas yang lain aja yang lebih murah itu nah ini kayak gini karena Hobonichi itu dia kertasnya tuh tipis dia tuh merah kertasnya Tomoe River paper jadi dia enggak bleed through kalau misalnya pakai fountain pen atau pakai cet air gitu enggak enggak bleed through ke halaman selanjutnya kan kadang kalau misalnya kita pakai spidol nulis gimana di kertas-kertas yang kayak buku planner gitu kan suka bleed through ke belakang Nah kalau misalnya pakai Hobonichi yang Tomoe River paper dia enggak bleed through tuh ini ada pen paper kalau ini dia planner tahunannya nah satu tahun-satu tahun dia itu sebenarnya ada beberapa tipe planner sih ini jadi pamfletnya gitu setiap tahun beda-beda habinyam terfoyer Oh sakit jadi disini kasih tahu Hobonichi tuh dia apa aja sih gitu kan bisa dipakai buat apa aja dan dia sifat produknya gimana macam-macam ya ini ya ini original a6-asera-beda a5 effect a6-asera-beda planner in English with planner day free and five-year day two five-year planner lumayan sebal isinya itu ya biasa sih kayak planner biasa yearly overview oh sorry, yearly calendar kan ada 2022, 2021, 2023 ini yearly overviewnya, ini tuh depend sih bisa dimacam-macemin ada yang daily tracker atau heavy tracker untuk yearly-nya gitu karena dia udah ada grade-nya gitu ini monthly-nya, monthly spread dia mulai dari tanggal dari bulan Desember habis itu dia ada weekly spread-nya dan nanti masuk ke daily spread-nya nah tapi sebelum masuk ke daily spread itu kayak ada satu dua halaman gini yang kosong yang kita bisa tulis kita tuh tahun ini mau apa sih gitu bebas sih isinya tergantung nah ini di bawahnya ini selalu ada quotes of the day yang kayak aku bilang ini monthly overview-nya buat ngeliat tanggal berapa nah karena ini versi yang Jepang jadi ya tulisannya bahasa Jepang sama dia moon kalendernya tuh moon kalender yang di Jepang udah setiap bulan warna identifier page-nya tuh beda-beda warnanya kalau di planner yang bahasa Inggris itu nggak beda warnanya cuma hitam atau merah gitu nggak lucu nah ini personal notes aja kayak data pribadi kalau misalnya hilang ini kalau mau naruh address people sama sedikit info tentang conversion distance gitu tuh distance berat ketinggian macam-macam nah kalau ini tuh kayak misalnya orang yang lahir di tahun misalnya 1990 itu berarti dia tahun ini umurnya 32 tahun gitu jadi kayak lucu-lucuan gitu sih kalau kamu lahirnya di tahun 99 berarti tahun ini umurnya 23 ini kalau misalnya kamu mau keep track dapet hading dari siapa aja terus aku lupa ini edisi apa tapi kalau ini tuh ada dessert ini aku lupa tentang apa ini kalau misalnya karena kita WFH jadi stretching tuh gimana tuh ada step by stepnya di sarannya nah ini aku lupa aku dijelasin tinggal cek ke website-nya sih pertama ini juga ada ini my 100 terserah sih wishlist atau apa yang pengen dibeli terus ini favorit kita apa di tahun ini movie atau buku kalau ini grab paper bebas macam-macam ada timetable juga terus di setiap buku tuh emang ada kayak dikasih berapa lembar halaman kosong tuh nah ini biasanya masuknya tuh ke dalam ini zip cover yang ini ini belum lepas ini dimasukin terlihat sulit memang kanan tuh saya tuh biasanya aku taruh di ini di mantlinya dan di wiflinya nah ini tuh yang jadi problem adalah zippernya karena dia suka melepas dia suka apa namanya nyangkut kalau dari review orang-orang tuh Hai tada jadi ini sama paling kita buka ini ini tuh pensil board jadi kalau misalnya enggak mau kalau nuliskan pasti kita neken ya kadang-kadang tuh di halaman belakangnya lepasnya jelek di halaman belakangnya tuh suka ada yang nimbul-nimbul gitu jadi ini buat menghidap apa biar enggak nimbul di belakangnya dan biasanya dipakai buat identify page dailynya today itu halaman apa nah kenapa beli ini karena dia di depannya yes langan ya no kalau misalnya males ngomong-ngomong ya jawab aja yes or no ini kita taruh di misalnya di bulan january ini dia dapet pulpen ini Unicharm 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 Uniball tiap tahun tuh dia warnanya ganti-ganti ini warnanya mint color gitu lucu sih tapi ya isinya standar ada yang lainnya hitam biru merah nah ini pulpen ini kalau di Indo mahal refillnya nggak ngerti kenapa mahal masukin deh kayak gini ini tuh terus ini tuh biasanya aku taruh di sini aku taruh di sini aku taruh di sini aku taruh di 2022 minapur honen oh ini nih what is minapur honen the minapur honen brand was created by akira minagawa in 1985 based on the concept of special everyday clothes textile matte with original hand-drawn designs are used in clothing interior decorations and more in Finnish mina mean eye and per honen means butterfly expressing minagawa's hope to create designs as light-hearted and beautiful as flattering wings of a butterfly just as butterflies come in countless unique patterns minapur honen is always coming out with countless new designs ini terkenal hmm desainer terkenalnya Jepang berarti ya akira minagawa minapur honen tuh brand oke kukira minapur honen tuh nomor orang hehehe boleh kah yang ada bahasa Inggrisnya aja oke dan we can zip it then ini 2022 kalo aku tuh 2021 ku tuh ini ada ini ini tuh eric eric sean kalo ga salah dia tuh clear cover gitu dan dia ga zip ini dibuka isinya isinya macem-macem lifebook nah pamflet tahun lalu tuh kayak gini beda jadi tuh pamfletnya emang suka ganti-ganti nah tapi yang ini dia tuh ada versi bahasa Inggrisnya mungkin karena ini pas ngerayain 20 tahunnya Hobonichi udah lama dia udah lama dia brandnya what nah today dijelasin nih ada original asics calcen macem-macemnya terus Joy using cover ini ini nama covernya search and collect hi hi akhirnya tau terus 8 kan 20th edition apa aja sih tuh macem-macem isinya orang juga ngerjain apa pakai ini tuh buat macem-macem handwrite eh benernya sih ini ini gimana sih oke gak bisa ngerepet lagi kan jelek nanti udah ini 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 kan biru nih handbook pantalol 2021 ada tahunnya dia disini 2021 terus kalau yang 2020 dia merah ini terus kalau misalnya yang punya aku 2002 ini yang 2020 eh sorry ini yang 2020 lagi ku lepas dari ininya covernya ini kukla itu 2020 isinya ya aku isinya gak jelas tuh dibeli ini dapet tas baru ya terus ini isinya cuman gini ini 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 aja gak jelas di di week karena aku pakai hobo nici untuk terapi terapi memori gak jelas tim udah untuk terapi pribadi aja nulis nulis ini yang 5 tahun ini 2022 23 24 25 26 ini kan bentukannya tuh kayak tanggal 3 2023 bulan 4 2022 2023 24 25 26 terus ini quotes of the day nya tapi disini gak ada monthly iyalah kan berubah sedekat belakangnya tuh macem-macem ini historical gitu deh kalau gak salah ada my list juga address ini per tahunnya nah ini tuh gini dia sorry week agak susah ini masang yang hobo nici 5 tahun agak berat ya ini kita masuk ke sini udah deh nah ini bisa masukin pulpen lupa deh ini tuh masih bisa atau enggak 2022 ini tuh contoh tomoy river paper gitu buat tes pulpen biasanya dipakenya udah gak terlalu yang tak sih oh masih birunya hitamnya berarti udah ke sama merahnya nah ini tinggal di cantum di sini deh bisa masuk nah terus ini di close deh search and collect ini dari kuningan dia brush tuh udah ini ini yang 2022 5 tahun ini tuh gantungan charm gitu gantungan ada artikelnya dia tapi intinya yaitu yaitu let's go for let's go hope for new year ini scary bear salah satu desainer dari harusnya sih ya desainer dari jepang juga bukan dari luar charm let's go hope for new year you know let's go hope for new year ya sebenernya dia ada senyumnya gitu ada grafirnya smiley face ini kayaknya gak bisa dipake buat makan sih tapi belum pernah nyoba nanti dicoba deh kapan-kapan ada dua ini bisa di taruh ini gila ain gila 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 tapi ini kayaknya nggak bisa deh taruh disini kita mau taruh sini dia ada brand obonichi nya di belakang obonichi techo 2022 nah ini sticky notes aja ini versi extract terrestrial dan menurut lu ini lucu jadi nanti tulis note disini god convince youtube ini ada alien apa robot kalau yang ini dia versi keluarga gitu anak kecil bapak bekerja salaryman nenek sama kakaknya ini 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 ini